Oh iya, tentang itu ya. Jadi, kemarin sudah dijelaskan sama Pak Alex, saya kira. Jadi betul ya, jadi ada perkara baru yang saat ini sedang dilakukan proses penyidikan oleh KPK, yaitu terkait dengan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia, TKI, jadi sistem itu digunakan untuk pengolahan data proteksi TKI sehingga dapat dilakukan pengawasan atau pengendalian. Jadi saat ini tentu KPK masih terus melengkapi alat buktinya, termasuk dengan melakukan penelodahan, dan kemudian tentu ke depan kami juga melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi. Karena ini proses penyidikan, tentu kami nanti akan sampaikan lengkap ketika perkara ini cukup, kami pasti akan umumkan identitas dari para tersangka, termasuk juga dilakukan. Dan dugaan korupsi ini terkait dengan pasal 2 atau pasal 3 yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara, sehingga butuh waktu nantinya untuk termasuk menghitung kerugian keuangan negaranya. Oleh karena saat ini sudah proses penyidikan, tentu teman-teman juga paham dan mengetahui bahwa tentu sudah ada pihak yang ditangkapkan sebagai tersangka. Setidaknya ada 3 orang yang ditangkapkan sebagai tersangka, namun sekali lagi identitas dari para pihak ini kami pastikan nanti. Jadi tunggu dulu, sekarang masih berproses. Sampai nanti ketika cukup, pasti kami segera umumkan pada masyarakat. Namun yang pasti kami juga nanti akan update terus perkembangan dari permanganan perkara ini ketika kami melakukan pemanggilan agar para saksi sesejati. Sampai jumpa di video selanjutnya.